Nenenenenen kururi Nenenenenenen kururi Selamat datang di Abis Nonton di Lian Channel Yang merupakan sebuah episode yang sangat spesial Karena merupakan episode pertama di tahun baru 2021 Yang akan mereview sebuah film berjudul Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train Mugen? Mugen Train Ulang Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train Jadi ini adalah film pertama yang kita tonton di tahun 2021 Dan juga kebetulan film pertamanya kita tonton di bioskop Dan film ini adalah film yang luar biasa Bukan film sembarangan Karena ini merupakan film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di Jepang Dan juga merupakan film dengan pendapatan tertinggi untuk kategori animasi di Taiwan Wah tuh, sampe numpuk lho da gua Bukan pendapatan tertinggi bagi kami sih Semoga ya review ini Review no spoiler ini menjadi video dengan pendapatan tertinggi di Lian Channel Kalau mau review full spoiler tinggalkan komen Full story dari Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen 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 Train Eh 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 Oke Jadi Prestasi yang luar biasa dari film ini ya Karena di tengah pandemi ini Di Jepang juga bioskopnya itu Ada protokol kesehatan Ada social distancing Physical distancing Tapi dia bisa memecahkan rekor Highest grossing movie of all time Yang sudah dipegang selama 19 tahun oleh Spirited Away Luar biasa ya Langsung aja Jadi Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Movie Mugen Train Mugen 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 Train Atau dalam bahasa Jepang Dalam half burnnya Geki Jo Ban Ki Metsu no Yaiba Mugen Mugen Rishahen Ya itulah Also known as Demon Slayer Mugen Train Or Demon Slayer Infinity Train Adalah film tahun 2020 Asal Jepang Anime Dark Fantasy Period Action Film Wah panjang banget Jadi animasi Dark Fantasy Ya kan Period Histories Action Film Berdasarkan Shonen Manga Komik Ya Serial Komik Shonen Berjudul sama Yaitu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Yang dikarang oleh Koyoharu Kotouge Korori Film ini adalah Sequel langsung Dari Serial televisinya Tahun 2019 Yang disutradari oleh Haruo Sotozaki Dan diproduksi oleh Uyuvotable Film ini rilis 16 Oktober 2020 Di Jepang Dan meraih sukses Yang luar biasa Di seluruh Asia Ya seperti yang sudah saya bilang tadi ya Dan banyak lagi prestasi-prestasi lainnya Sungguh luar biasa Jadi Menceritakan tentang apa sih Si Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Mugen Train ini Jadi ini kita akan memberikan sudut pandang dari orang yang awam ya Kita tidak nonton Serial TV nya Kita juga tidak baca komiknya Setelah ini baru mungkin kayaknya mau ya Jadi Intinya adalah Ini Kalau lu wibu Dan lu udah tahu Soal Kimetsu no Yaiba Dan lu tetap mau nonton video ini Tolong jangan menghina Kalau lu merasa udah lebih tahu Jangan nonton video ini Gue akan menjelaskan Bener-bener Secara orang awam Dan secara tolol-tololan Buat orang yang bener-bener Nggak ngerti Demon Slayer Gue sebelum nonton film ini Cuma tahu Demon Slayer itu Dari belakang komiknya Di Gramedia Oh dia pulang ke rumah Keluarganya dibantai Itu yang gue tahu itu Sebelum nonton film ini Jadi intinya adalah Di masa lalu Jepang Jaman-jaman kayak Samurai X gitu Ada Kelompok Besar gitu Yang Ceritanya Demon Slayer Jadi pembasmi hantu lah Tapi Bukan pakai Tembakan gaya Ghostbuster Yang ngisep-ngisep itu ya Ini pakai pedang Segala macam lah Senjata tajam Terutama pedang gitu Jadi tokoh utamanya itu Ada Tanjiro Ada Zenitsu Dan Inosuke Nah mereka itu Anak-anak muda Yang tergabung dalam Demon Slayer Corpse Jadi pasukan pembasmi hantu Kalau diterjemahkan gitu Ya pembasmi iblis gitu Setan hantu gitu ya Jin-jin ya Kalau buat yang muslim Jadi Mereka ditugaskan untuk naik ke sebuah kereta Itu makanya Mugen Train Mugen itu kan artinya Fantasy Dreams gitu Infinite Jadi itu Ternyata musuh yang akan mereka hadapi itu adalah Kalau lu nonton kerasakti Siluman mimpi Ya kurang lebih seperti itu Jadi Jadi mereka ditugaskan ke sana Di sana mereka juga bertemu Mentor Ya Kyujuro Rengoku gitu Yang akan memimpin mereka Untuk melawan Iblis yang ada Di kereta itu Jadi kereta itu sudah Menghilangkan 40 orang Lalu ada Sebelumnya udah ada pasukan Pembasmi iblis yang dikirim ke sana Tapi ternyata hilang Nah akhirnya mereka dikirim Lalu dipimpin oleh seorang mentor Biasalah Kalau anime kan Toko utamanya tuh yang kayak Masih muda Masih berkembang Penuh semangat gitu Itu si Tanjiro Bersama teman-temannya Yaitu Zenitsu dan Inosuke Ada juga adeknya Yang ternyata merupakan Sudah menjadi demon Jadi si Nizuko ini Tapi dia adalah demon yang baik Jadi unik banget sih Banyak hal yang unik disini ya Nah disana dia dipimpin oleh Bapak Bukan bapak Bapak juga sih Ada orang yang lebih dewasa Dan jagoan Yang namanya Kyujuro Rengoku Nah itulah Tolol-tololannya Cerita berjalan dari situ Mereka harus menghadapi Iblis yang ada di kereta itu Iblis apakah itu? Nah nanti ada di Full spoiler Kalau lo gak mau Comment ya Atau lo nonton Jadi seperti biasa Di abis nonton Langsung to the point Setelah bahasa basi tadi Masih berani ngomong to the point Go Rory To the point Bagus atau gak Layak ditonton atau gak Kamu ngomong duluan Bagus atau gak Bagus banget Ini bagus banget ya Gimana ya Ini Ya udah kan Nanyanya bagus atau gak Nanti kan baru kenapa Ya Bagus banget Dan udah pasti Like ditonton ya Iya Di bioskop Betul Kalau gue nih Kalau lo adalah manusia Yang punya hati Ini adalah film yang wajib Ditonton Kenapa Iya karena Kalau lo gak punya hati Mungkin gak tersentuh Gak tergerak Nonton film ini Kalau lo masih punya hati Dan masih punya nurani Ya Lo gak makan sehari juga Gapapa Lo nonton film ini Di bioskop sekarang juga Iya Bioskop juga Sekarang juga Malam-malam begini Lo gedor Saya mau nonton Ini review Pak Klawat Bioskop juga Lagi Apa Diskon apa tuh Harganya turun dikit Betul Biasanya Di bioskop sini Biasanya 50 ribu Jadi 35 ribu Kalau seandainya Bajak lo sehari Makan 35 ribu Dan hari itu Lo harus gak makan Karena nonton Lo nonton Iya Kan ini akan menjadi Sebuah pengalaman Yang membuat lo Menjadi manusia Yang lebih baik Kalau lo punya hati Dan nurani Kalau lo batu Mungkin enggak Jadi gue gak heran Kenapa Kenapa Film ini Begitu booming Di seluruh Asia terutama Film ini itu Posisi 5 Di tahun 2020 Cuma kalah dari Tenet Bad Boys for Life Dan film-film Yang laku di Negara Cina Karena negara Cina curang Penduduknya banyak Jadi ini Luar biasa sekali Jadi bagus banget Dan layak banget Untuk ditonton Harus Wajib Mungkin salah satu Film anime terbaik Yang pernah saya tonton Karena saya tidak terlalu banyak Nonton film anime Tapi Itu intinya Poinnya gitu Lalu Langsung masuk ke positif Dan negatif Dari film ini Karena plotnya Tadi kan udah kita jelasin Dan pemeran-pemeran Pengisi suaranya Pasti anda juga tidak tahu Kecuali anda Wibu Jadi tidak penting itu Kita skip saja Pengisi Voice actor-nya Tidak penting Dia bukan Wibu Dia Wapak Saya Wibu Tadi lucu Ada satu Yang Ya udah Aku positif ya Betul Positifnya dulu Positif Ini Sebagai suatu Gak usah bahas Ini kartun Dimainkan oleh manusia Sebagai suatu film Ini Kimetsu no Yaibamugen Trend ini Dia sangat utuh Ya Padahal kan Ya memang sih Ini film Ratingnya Apa Anunya 17 tahun ke atas Betul Betul Itu juga jangan lupain Dia 17 tahun ke atas Jadi Dia Walaupun Kalian Kan mungkin Yang gak Wibu Gitu Oh kartun Apaan sih Gitu kan Yang mana bisa Ngalahin film manusia Yang dimainkan oleh manusia Oh ini gak banget Maksudnya Pernyataan itu Gak berlaku Ini tuh Dia sangat utuh Sebagai suatu film Jadi Orang Orang baiknya Protagonisnya Punya Latar belakang Punya alesan Terus Yang jahatnya juga Ya Karena mereka memang iblis Ya Spesiesnya berbeda Tapi juga ada motivasinya Mereka juga ada motivasi Kenapa kok Niat banget Ngejahatin orang Sampai sebegitunya Itu juga ada Bahkan ini Motivasinya Mirip Jadi kayak berlawanan aja Kebetulan kita berada di kubu yang beda Tapi sebenarnya kita Cuma pengen jadi sesuatu yang sama Katakanlah gitu Ya Kayak gitu Terus Ya Komedinya ada lah Ya sedikit Terus Ya ini Bukan film anak-anak sih Ya jadi Aku Aku suka Nonton yang berkelahi-berkelahi Karena ini dark Dan ada kekerasan Jadi tadi kita nonton sih Masih ada yang di bawah Umur 17 tahun Ya Itu bisa masuk Ya kalau di Indonesia Nggak heran itu bisa masuk Maksudnya Kalau bisa sih Jangan Terutama buat teman-teman Yang masih Di bawah 17 tahun Nonton video ini Atau mungkin punya saudara Punya anak Belum waktunya Karena ini dark Istilahnya ceritanya Tragis Dan juga banyak Kekerasan yang eksplisit Tidak di sensor Meskipun Sekali lagi ini kan animasi Tapi tetap aja ya Nggak cocok sih Anak di bawah 17 tahun Aku juga Ya Ini spoiler Ya ada yang spoiler Ya aku nggak akan Men-spoilarkan Tapi takutnya Kalau anak kecil nonton Nanti ada adegan-adegan Yang dilakukan oleh si Protagonisnya Nanti takutnya ditiru Di rumah Ya betul Biasalah ketakutan Seperti itu Anak kecil melakukan peniruan Ya padahal itu kan Untuk mengalahkan musuh Ini kan Pake pedang lah Lu tahu lah Apa yang dilakukan Pake pedang Sudah pasti dong Bermain badminton Ya gitu ya Ya gitu Terus Gambarnya Kalau gambar sih Aku suka ya Bagus Nggak biasa Ada Keunikan tersendiri ya Ya keunikan tersendiri Jadi dia ada Garis-garis tebal Tipisnya Gitu-gitu Kan Kalau teman-teman Nontonnya di Netflix Itu pasti udah tahu Terus Aku ya Positifnya Sambil menunggu Kamu yang Berpikir Film sebagus ini Positifnya saja Berpikir Yang pertama Ini adalah film Yang akan Menyentuh hati Semua orang Yang punya hati Menyentuh hati Yang punya hati Yang mempunyai Nurani Ya disini Kalau saya harus Meresume Film ini Dengan singkat A perfect Anime movie Ada anime disana ya Jadi it's not A perfect movie But it's A perfect Anime movie Sebagai sebuah film Dengan Apa ya Roots anime Ini adalah sebuah film anime Yang sangat Sangat Sempurna Lucunya ada Sedihnya Apalagi Secara pribadi Saya baru saja Mengalami kedukaan Baru mulai film Udah nangis Terus Udah nangis-nangis Itu istri saya nanya Ngantuk ya Nangis Agung kira dia ngorok Ngorok nangis Dibilang ngantuk Udah begini Saya dibilang ngantuk Nangis Nangis Itu film Belum ada tengah jalan Udah sedih Udah nangis Ada Ya mungkin antara-antara gitu lah Setengah awal gitu Masih di setengah awal Itu udah sedih Humornya ada Dan banyak sekali nilai-nilai Yang bisa diambil Bahkan sebagai orang dewasa gitu Itulah kenapa gue bilang Kalau lu masih punya hati Punya nurani Dan punya Jiwa anak kecil Di dalam diri lu Ini adalah film yang sangat bagus Tapi kalau lu sudah menjadi orang dewasa Yang mati Yang kalau nonton Nala kartun gitu Yang gak bakalan kena gitu loh Tapi kalau lu masih punya itu Ini adalah film yang sangat bagus Akan menyentuh lu Akan membuat lu Mendapatkan pelajaran Gila ada metafora Metafora tentang Alam bawah sadar manusia Yang berbeda-beda Bagaimana menjadi manusia Yang berguna dan baik Dan beradab Itu ada disini loh Jadi Ya itu makanya ya Memang harus Lu nya sendiri Punya kepekaan Untuk mengambil itu semua gitu Jadi banyak yang bisa lu ambil Kalau lu Cukup peka gitu Terus gambarnya gue suka Gambarnya ini kayak Dua kutub Di satu sisi ada yang Gambarnya kayak rough Kasar gitu Tapi di satu sisi ada yang dia Gambar dengan begitu bagus gitu Jadi Style-nya unik Menurut gue Ini sesuatu yang baru Scoring-nya juga oke Dapat banget Makanya lebih baik lu Nonton di bioskop Ya itu sih Intinya memang Kekuatannya adalah Ceritanya Ceritanya Sebuah story art Yang Perfect gitu Kalau lu pernah belajar penulisan Lu akan tau ini Oh ada Ada False windnya lah Ada apanya Segala macem Disini ada gitu Ada Aduh gak mau spoiler ya Ada sesuatu yang harus Terjadi Untuk Membuat film ini Semakin kuat Kesannya ke lu Kayak gitu Jadi intinya memang Selain dari art dan sebagainya Ceritanya itu Bagus sekali Lu boleh katakan gue Murahan untuk kekanak-kanakan Tapi gue sih Yang kayak gini Mantap Kamu ada yang lagi Positif yang kepikiran Menurutku ini Sebagai movie-nya Anime Apa Gimana bilangnya Kan dia udah punya Yang seri tuh Terus dibuat movie-nya Satu Jadi kayak cerita Lepas gitu kan Atau ya bisa dibilang Season satu setengah Gitu ya Ini nih Terbaik sih Yang pernah aku nonton Maksudnya aku pernah nonton Yang One Piece Dragon Ball Dragon Ball Apa gitu Belum Naruto Menurutku belum ada Yang bisa ngalahin Ini sih Jadi Biasanya kalau nonton Yang lepasan Satu movie Gitu Kalau kamu gak tahu Cerita Cerita Awalnya Jadi kamu gak baca Mangganya Atau kamu gak nonton Animenya Yang serial Itu kamu akan Kayak Tersesat Waktu nonton Ini gak sama sekali Ini gak salah Dan ini Satu lagi Yang kamu baru tambahin Yang harus diingat Kalau lu gak ngerti Sama sekali Sama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Tapi lu punya Logika Dan kecerdasan Rata-rata Lu bisa menikmati ini Ya Kecuali lu Bener Ini apa sih Lu gak bisa Menghubungkan titik-titik Oh keluarganya dibunuh Lalu dia menjadi gini Itu bisa lu hubungkan Hanya dengan nonton ini Tapi kalau lu gak bisa Ya berarti Mohon maaf Iya Hanya dengan Orang awam Yang memiliki Kecerdasan Rata-rata Itu pasti bisa Mengikuti film ini Tanpa Sudah punya referensi sebelumnya Baik dari seri Semua pun mangal Ini siapa sih Ini siapa Saya juga awalnya begitu Tapi hanya menit-menit awal Lalu kita bisa Merangkum apa yang Sedang terjadi di film ini Bukankah itu yang biasa Kita lakukan Kalau nonton film apapun Kita pengenalannya Di situ Keseruannya juga berlanjut Setelah pengenalan Sesingkat itu Kalau yang lain Menurut aku Kalau gak punya dasar Gak punya basicnya Tersesat sih Waktu nonton Oh yang lain ya Kalau ini gak Kalau ini gak sama sekali Jadi tidak terlalu banyak Mengharuskan Adanya referensi Sebelumnya Itu bagus banget Jadi bisa diterima Masyarakat luas Jadi buat teman-teman Yang mengira Wah ini apa nih Anime-nya Gak terkenal nih Cuman buat Wibu-wibu Sampah aja nih Terkenal ini Enggak Ya mungkin Orang awam bilang Ini gak terkenal Terkenal di Wibu-wibu aja Yang terkenal kan Naruto Ini bisa dinikmati oleh Masyarakat luas 17 tahun ke atas Ada lagi positif Udah ya Negatif ada gak Kalau saya Biasanya film ya Saya nitpicking Harus nyari negatifnya Disini saya udah mencoba nitpicking Tapi Saya gak mau jadi Bitch I don't wanna be bitchy Kan kamu jantan Iya Bitchy Terus kayak ngeluh-ngeluh gitu ya Meskipun sudah menggunakan Mikroskop Lalu menitpicking Ya gak terlalu ada lah Paling nih ya Paling Ya mungkin sebagai anime Bisa lebih lucu Tapi ya It's enough gitu Ceritanya sangat kuat Jadi gak selucu itu Juga gak apa-apa Ya kan dah Yes It's not a comedy Bahkan kalian kalau nonton Death Note gitu kan Gak ada lucunya malah Yang lucu paling si itunya doang Si Ryuknya itu Dewa kematiannya Ya kan mungkin orang-orang Awam Menganggapnya animasi Anime Lucu Gitu ya Enggak Itu nonton Shinchan ya Enggak Enggak semua anime gitu Dan disini ada humornya Tapi ya Sebagai komik relief aja Enggak terlalu yang Gitu ya Karena memang dia bukan Gender comedy Yah Terakhir nilai Untuk Demon Slayer Kimetsu Noyai But the movie Mugen 3 Aku kasih dia 92 Untuk Anime movie Kalau aku Aku akan memberikan nilai 95 Yes Jadi Sebagai sebuah anime movie Dia ada di atas sana tuh Sama Parasite Sebagai movie Sebagai anime movie Ya itu Jadi sangat-sangat recommended 9592 Luar biasa Lu pikir aja sendiri Kalau emang selama dulu Udah nonton Habis nonton Lu tau Selera kita Dan selera kita Mungkin memiliki kesamaan Ya udah Udah langsung Udah gak usah ngomong-ngomong lagi Langsung nonton Jadi Langsung aja like Subscribe Comment Kalau lu pengen full review-nya Full story-nya Kita ceritain Dan juga Jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasi Yes Dan share video ini Ke teman-teman lu Yang wibu Yang gak wibu Tapi kayaknya wibu udah nonton Hari pertama Iya Banyak banget Yes Dan yang non-wibu Agar Mereka punya Pandangan yang lebih baik Terhadap wibu Iya Sering di Anggap sebagai kaum marginal Bisa Jadi itu aja Sampai jumpa lagi Di episode habis nonton Selanjutnya Ciao Kururi Nari 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 Nah Ini itunya ya Hantunya Sedikit Mencong Hantu di kereta Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi